KOK BISA Mereka mendakwa duit ini adalah duit dari alam bunian Ada juga yang Saya, 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 saya KOK, 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 KOK BISA ke situ gitu, guys Ya, arahnya gitu kan What? Ya KOK, KOK, KOK BISA gitu jadi error sekarang, guys Haa Kalau korang jumpa yang condition macam ni pun Sudah dikira bertuah Kerana ianya tetap masih bernilai ribuan ringgit Wah Sebab itulah, duit ini menjadi buruan para kolektor Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys disini ada sebuah rekuasaan daripada kawan-kawan sekalian Misteri di balik RM1 Aisyah yang viral Apa tu? Nah tak apa-apa lama-lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Tak korang walaupun cuma duit satu ringgit Wang kertas tanda tangan Aisyah ini sedang diburu oleh para pengumpul duit lama di Malaysia Oh nama dia Aisyah Ah gubernur Oh ini lagi viral guys Kejap 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 Ada yang sanggup menghabiskan puluhan malah ratusan ribu ringgit untuk menerimakan wang kertas ini Persoalannya ada apa dengan wang kertas ini? Oh iya guys ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wang kertas ini terletak pada tanda tangan yang terdapat pada wang kertas ini sendiri Cuba korang tengok tanda tangan pada duit ini kelihatan seperti ejaan Aisyah kan? Persoalannya siapa Aisyah ini? Maka keluarlah berbagai-bagai cerita Ada yang kata Aisyah adalah seorang puteri bunian dari alam sebelah sana Kok bisa? Mereka mendakwa duit ini adalah duit dari alam bunian Ada juga yang Saya 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 Kok 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 bisa ke situ gitu guys ya? Arahnya gitu kan? Mendakwa ia ditanda tangani oleh permaisuri Aisyah Iaitu Raja Permaisuri Agong yang menaiki takhtar pada tahun 1999 Berarti kan? 2009 hingga tahun 2001 Kebetulan pula duit ini muncul dalam edaran sekitar tahun 2000 Haa boleh jadi boleh jadi Nampak macam logik lah juga kan? Tapi sejauh mana kebenaran fakta ini? Sebab tanda tangan pada duit kertas adalah tanda tangan Gabnor Bukan tanda tangan Raja Permaisuri Agong Ya betul Mahupun tanda tangan Yang Di Pertuan Agong Kalau kita tengok senarai Gabnor Bank Negara Malaysia Dari tahun 1959 hingga sekarang Hanya ada dua orang Gabnor wanita Iaitu Tan Sri Zeti Aziz dan Tan Sri Nor Syamsiah Tak ada pun Gabnor yang bernama Aisyah Ok Jom kita tengok dengan lebih detail Ok Gabnor pertama Tan Sri William Howard Wilcock Berkhidmat bermula dari tahun 1959 Hingga 1962 Kemudian diganti oleh Tun Ismail bin Muhammad Ali Dari tahun 1962 Dari tahun 1962 hingga 1980 Kalau korang nak tahu Ini adalah Gabnor yang paling lama berkhidmat Iaitu selama lebih kurang 18 tahun Kemudian beliau diganti oleh Tan Sri Abdul Aziz Taha Dari tahun 1980 hingga 1985 Selepas itu beliau diganti oleh Tan Sri Ja'afar bin Hussein Dari tahun 1985 hingga 1994 Kemudian Tan Sri Ahmad bin Muhammad Don Mengambil alih jawatan Gabnor Pada tahun 1994 hingga 1998 Setelah itu beliau diganti oleh Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman Dari tahun 1998 Dari tahun 1998 hingga tahun 2002 Bermula tahun 2000 Barulah kita ada Gabnor Bank Negara Wanita yang pertama Iaitu Tan Sri Zeti Aziz Yang berkhidmat hingga tahun 2016 16 tahun Jadi dalam banyak-banyak Gabnor ni Tak ada pun yang bernama Aisyah Kan? Tak apa Jom kita tengok tanda tangan yang pernah dicetak Pada duit-duit kertas di Malaysia Kita tengok siapa pemilik tanda tangan Aisyah ni Ok Kalau kita tengok dekat video ni Tanda tangan yang seakan-akan ejaan Aisyah ni Adalah milik Gabnor yang berkhidmat pada tahun 1998 Hingga tahun 2000 Siapa guys? Ya Ia adalah milik Tan Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman Kebetulan pada tahun perkhidmatan beliau sebagai Gabnor Raja Permaisuri Agong ketika itu adalah Tuanku Siti Aisyah Jadi tak hairan lah kalau orang kaitkan rupa tanda tangan tu Dengan permaisuri kesayangan kita itu Jadi Dah terungkai ke segala misteri Belum lagi guys Sebabnya Kita nak tahu kenapa duit ni terlalu menjadi buruan para pengumpul duit Kenapa, 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 kenapa Kalau korang nak tahu Duit ni sebenarnya dikategorikan sebagai duit error What? Kok, kok, kok bisa gitu jadi error sekarang guys Duit ini dikategorikan sebagai duit yang tersalah cetak Nak tahu sebab apa? Sebab Duit ini masuk ke dalam edaran pada tahun 2000 Iaitu selepas peralihan Gabnor Tan Sri Ali Abul Hassan kepada Tan Sri Zeti Kalau korang nak tahu juga Kesilapan dalam mencetak wang kertas ni memang biasa berlaku di kilang mencetak wang kertas Terdapat pelbagai jenis kesilapan cetakan antaranya Kesilapan dalam mencetak nombor siri Kesilapan dalam penggunaan dakwat ataupun ink error Kesilapan dalam pemotongan ataupun cutting error dan pelbagai lagi Jadi Di mana kesilapan duit satu ringgit Aisyah? Eh, ya, ya Di mana ni? Apakah Ia tadi di tanggal Di tahunnya? Jawapannya Kesilapan berlaku pada cetakan tanda tangan duit tu Disebabkan duit ni diperkenalkan pada zaman Tan Sri Zeti Sepatutnya tanda tangan Tan Sri Zeti lah yang ada pada duit tu kan Tetapi Kenapa tanda tangan Tan Sri Ali Abul Hassan yang tertera? Men sini kami ceritakan Duit kertas satu ringgit macam desain yang korang tengok ni Pertama sekali diperkenalkan pada tahun 2000 Iaitu pada era Tan Sri Zeti Sebelum tu Iaitu pada zaman Tan Sri Ali Abul Hassan Sulaiman Duit satu ringgit berwarna biru muda tu Tak diperkenalkan lagi Desain wang kertas yang wujud Adalah macam yang korang tengok Yang ini Untuk siri ke sembilan Yang dikeluarkan pada tahun 1998 Hingga tahun 1999 Oh Saya pernah pegang dulu ini guys Karena paman saya itu pulang dari Malaysia Saya dapat Saya dapat yang hijau ini ya Yang dikeluarkan pada tahun 1998 Nah saya dapat yang ini dulu guys Itu senang banget Hingga tahun 1999 Kalau korang perasan Tanda tangan gubernur terletak di bahagian tepi duit Manakala tiada duit kertas lima ringgit dikeluarkan Pada tahun 1999 Tan Sri Ali Abul Hassan Sulaiman Dalam tempoh ini Kilang yang mencetak wang kertas yang sama Telah mencetak seringgit desain yang baru Tanpa disangka-sangka Kilang wang kertas tersebut telah tersalah cetak Dengan mencetak tanda tangan Tan Sri Ali Abul Hassan Sulaiman Pada duit satu ringgit Sedangkan gubernur pada waktu itu adalah Tan Sri Zeti Duit kertas tersebut dikatakan telah dihantar ke Bank Negara Cawangan Pulau Pinang Dan telah diedarkan kepada bank-bank di sana Mujurlah pada saat-saat akhir Bank Negara Malaysia telah menyedari kesilapan ini Dan mengeluarkan arahan untuk menarik balik wang kertas tersebut Dari bank-bank yang menerima duit satu ringgit tersebut Malangnya terdapat satu bank di Pulau Pinang Yang dah pun mengedarkan duit tersebut kepada orang awam Dikatakan sebanyak 50 ribu keping duit tersebut telah diedarkan Macam mana boleh tahu jumlahnya adalah 50 ribu keping? Berdasarkan rekod pengumpul duit lama di Malaysia Nombor siri paling kecil yang dijumpai setakat ini adalah Prefix CR720 Dan siri paling tinggi bermula dengan Prefix CR724 Jadi bolehlah dianggap nombor siri paling rendah ialah CR720000 Dan paling tinggi pula ialah CR72499999 Kalau kita kira dari nombor paling rendah Hingga ke nombor paling tinggi Bilangannya adalah 50 ribu Satu lagi fakta menarik guys Kalau duit ini dihantar ke syarikat yang memberikan Grad pada mata wang Mereka akan meletakkan tanda label Unissued di situ Ia bermakna duit kertas ini adalah Duit yang tidak sah sebenarnya Jika duit ini sampai kepada pihak bank Mereka akan mengambil duit ini untuk dilupuskan Dan akan menggantikan dengan yang lain Jadi ini membuatkan bilangan duit ini Semakin hari semakin sedikit dalam edaran Di tahun 2023 ini Sangat mustahil lah Untuk korang jumpa duit ini Dalam keadaan yang cantik Macam dalam video ini Kalau korang jumpa yang condition macam ini pun Sudah dikira bertuah Kerana ianya tetap masih bernilai ribuan ringgit Sebab itulah Duit ini menjadi buruan para kolektor Kerana jumlahnya yang sangat sedikit Dan boleh dikategorikan sebagai terhad Korang ada simpan duit lama tak? Cuba korang komen duit Apa yang korang simpan Apa ya? Insya Allah Kami akan cuba buat video yang lain pula Kalau korang suka dengan info ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Alright guys Itulah tadi misteri disebali RM1 atau RM1 Aisyah yang viral Ternyata gitu kan Dan ternyata memang salah cetak Dan itu Hanya RM50.000 Dan sudah ditarik balik sebagian Mungkin Ya sedikit sekali gitu Yang beredar Makanya ini menjadi langkah Dan nilainya sudah ribuan ringgit Oh my god Hanya punya uang satu ringgit Tapi jadi orang kaya nantinya Ratus sampai ratusan gitu Kalau bagus Oh my god Kok bisa gitu ya guys ya Wah Wah Ini hubungi nenek-nenek kalian Hubungi datuk-datuk kalian Siapa tau kak Nenek-nenek dan datuk-datuk kalian tuh Menyimpan duit 1 ringgit Macam nih Bisa jadi kaya tau Oke Itu saja video kali ini guys Terima kasih Tengok video ini sampai selesai Terima kasih juga Buat teman-teman semua Yang sudah request ya Dan jangan lupa Join di channel ini Saya ucapkan terima kasih Buat yang join Semoga kalian sehat selalu Terima kasih juga Yang sudah memberikan Saya kopi Dengan super sticker Ataupun Dengan super thanks Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih